Salam Sejahtera Pemirsa Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV, diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran Firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu menunjang menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca menjadi wadah, saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Ternyata banyak hal yang seringkali kita salah dalam memahami. Ada istilah-istilah yang sama tetapi ternyata memiliki makna yang berbeda. Dari paparan yang sudah disampaikan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Silahkan. Bah, umat Islam mengakui Isa sebagai nabi. Tetapi sebaliknya, mengapa umat Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Oh, jadi artinya, ya itu kenapa kita toleran tidak, apa ya? Kalau toleransi kita ya, dikit-dikit lah mereka kita mengakui. Kenapa kita tidak mengakui? Saya kira, ini sulit ya, sulitnya begini. Saya pernah diskusi sama Prof. Mun Im Siri. Dia mengatakan begini, sebetulnya kalau mau imbang, kalau orang Kristen dituntut mengakui kenabian Muhammad dalam pengertian apa? Finalitas risalah, finalitas pewahyuan itu adalah nabi Muhammad sebagai kata menabiyin, nabi yang terakhir. Seharusnya orang Kristen mengakui dong, kami kan sudah mengakui Isa. Mengakui nabi Isa sebagai nabi, kenapa orang tidak mengakui Muhammad sebagai nabi kan itu kan? Ini persoalannya bukan persoalan apa, take and give gitu ya. Persoalannya tidak semudah itu, karena begini. Makna kenabian sendiri itu belum clear dalam Islam dan Kristen. Apa maknanya nabi? Biasanya misalnya di alam Islam itu ya, semua tokoh-tokoh mulai dari manusia pertama, itu disebut nabi. Nabi Adam AS, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Sholeh, Nabi Ibrahim, Nabi Isra, Nabi Ismail, kan gitu kan? Semua disebut nabi dan nabi itu juga adalah rasul. Karena kalau definisi Islam itu, nabi itu adalah setiap orang yang menerima wahyu dari Allah, tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi dengan kata lain, seorang rasul itu pasti nabi. Tapi seorang nabi belum tentu rasul. Definisi ini kan definisi Islam. Kristen tidak mengenal konsep kenabian seperti itu. Adam tidak pernah disebut nabi. Nuh tidak pernah disebut nabi. Lot tidak pernah disebut nabi. Jadi kenabian dalam pandangan Yahudi dan Kristian di satu pihak itu berbeda dengan pandangan Islam di pihak lain. Memang Abraham disebut nabi. Tetapi maknanya bukan kenabian dalam konteks yang dipahami secara menyeluruh. Abraham lebih sering disebut sebagai bapak bangsa, patriak. Bukan nabi dalam pengertian seperti nabi Samuel, nabi Joshua, tidak seperti itu. Begitu juga Daud. Daud disebut nabi dalam makna yang tidak sama dengan misalnya nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil tidak sama dengan itu. Itu masih memerlukan pembahasan tersendiri. Kemudian yang kedua soal finalitas pewahyuan. Muhammad adalah kataman nabi-nabi terakhir. Coba kita baca di Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Di sini jelas sekali ini posisi teologis Kristen mengenai apa yang disebut doktrin kenabian. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tolong yang mendapatkannya bisa dibaca. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Alah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, alah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, alah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini jelas bahwa ini pandangan Kristen. Setelah pada zaman dahulu kala, alah berulang kali dengan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita, bangsa Israel maksudnya konteknya ini. Melalui perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, akhirit hayamim bahasa Ibraninya. Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus Kristus itu finalitas pewahyuan. Tidak bisa kita menghadirkan nabi lain lagi. Sama dengan Islam. Muhammad itu finalitas pewahyuan. Setelah Muhammad tidak ada nabi lagi. Makanya Ahmadiyah dikejar-kejar. Meskipun makna kenabian yang disampaikan Ahmadiyah itu beda. Tapi kalau nabi-nabi sebelum Muhammad tidak jadi masalah. Asalkan semua visi teologisnya itu sama dengan yang dibawa oleh Muhammad. Itu saya kira tidak sulit. Justru gara-gara pemahaman yang memaksakan seperti ini. Maka lahirlah kesalahpahaman. Karena orang menilai kekristianan dari sudut pandang teologi Islam. Kita menghormati setiap agama. Karena itu ketika kita memahami Muhammad adalah nabi. Bahkan kadang-kadang kita menyebut nabi Muhammad. Itu bukan nabi dalam konteks biblical prophet. Tapi nabi dalam konteks Islam sendiri. Maka kalau saya katakan apakah saya mengakui Muhammad sebagai nabi? Ya saya mengakui Muhammad sebagai nabi. Nabinya umat Islam bukan nabi kita. Sama seperti orang kristianan mengatakan. Siddhartha Gautama adalah Buddha. Dalam pemahaman Buddhisme. Bukan dalam pemahaman kita. Karena di kekristianan tidak ada istilah Buddha. Dan di kekristianan tidak ada istilah nabi. Sekalipun dalam pemahaman yang dikembangkan oleh Islam tadi. Sekalipun itu dianggap sebagai kontinuitas pewahyuan. Tetapi bagi kita Yesus itu final. Ini bukan soal toleransi. Ini soal apa? Sikap teologis yang tidak bisa dipaksakan. Makanya di dalam Islam itu dikembangkan studi yang cukup menarik. Misalnya Buya Hamka sampai-sampai mengakui bahwa Siddhartha Gautama itu nabi. Dia beristihad lah istilahnya. Karena nabi Julkifli itu kan dalam Islam ada. Tapi kan deskripsi historisnya tidak lengkap. Maka Julkifli itu menurut tafsirnya Buya Hamka itu Zul dari Kavila Wasto. Yang artinya Siddhartha Gautama. Bagi Islam ini kelihatannya bisa merangkum semua agama. Tetapi apa ya Buddha mau disebut bahwa Buddha itu adalah Julkifli. Kan enggak mau juga kan? Soalnya seperti itu. Jadi ini sulit. Sulit dalam pengertian teologis. Tapi tidak akan membuat kita tidak menghormati orang Islam. Tidak menghormati orang Buddha. Posisi teologis kita harus jelas. Kemudian pada ayat 2 ini akan dikatakan. Pada zaman yang terakhir ini atau pada zaman akhir ini. Ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Nanti kita bisa diskusi dalam tema-tema yang selanjutnya. Anak Allah itu artinya apa? Artinya firman yang menjadi manusia. Yesus itu dalam iman kesen dipahami sebagai firman yang turun menjadi manusia. Makanya di pengakuan iman itu dikatakan. Ya kan? Itu di pengakuan iman Konstantinopel. Nikia Konstantinopel di dalam liturgi gereja-gereja ortodoks. Jadi yang telah turun dari surga. Yang turun bukan kitab. Yang turun itu adalah firman. Turun dari surga dan telah menjilma oleh kuasa orang kudus. Dan dari perawan Maria dan menjadi manusia. Jadi kalau posisi Islam itu firman turun menjadi kitab. Dan penerimanya adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Dalam iman kesen finalitas wahyu itu bukan firman yang turun jadi kitab pinjil. Tapi firman yang menjadi manusia. Dan itu yang dikiaskan dengan anak Allah sekalibus. Harus ditegaskan Allah itu tidak beranak. Tidak ada orang yang seprimitif yang dituduhkan bahwa Allah itu punya anak. Maka bidannya siapa itu tidak ada itu. Tapi ya orang boleh-boleh saja lah berkomentar. Saya kira itu Pak. Ada lagi mungkin? Begini Pak. Ini cukup menarik ya Pak ya. Ini ada pertanyaannya dari saya. Ini merupakan pertanyaan klasik yang banyak dari saudara-saudara kita muslim menanyakan hal ini. Pertama adalah jika memang mereka menganggap bahwa Injil kita ini palsu Pak. Pertanyaannya ya. Kalau memang palsu mereka apakah mereka punya Injil yang asli itu? Aslinya mana. Aslinya mana gitu. Itu muncul loh Pak itu. Ada satu spanduk. Injil Bible tidak asli. Ya itu kan apa ya perspektif teologis yang dipaksakan lagi. Jadi Injil yang ada sekarang itu kira-kira seperti ini kan. Kan itu karangan Matthius, Markus, Lukas, Yohanes. Gini gitu kan. Mana yang asli. Karena ketika dia bertanya mana yang asli itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga. Itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injilnya Nasli. Memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matthius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Kenapa saya katakan Nasli? Tidak ada. Jujur saja ya. Tidak ada satu dokumen keagamaan. Yang lengkapnya menandingi Injil. Tidak ada. Kita bisa membandingkan tulisan Plato, manuskripnya dari tahun berapa. Terus dia hidup dari tahun berapa. Aristoteles itu hidup tahun berapa. Manuskripnya dari tahun berapa. Time gap jarak antara kehidupan si penulis dengan naskah tertua yang ditemukan. Itu kapan? Itu paling banter. Naskah-naskah Yunani itu. Ada yang 15 naskah. Ada yang 8 naskah. Aristoteles kita akui sebagai seorang filosof besar. Bahkan kita ini kalau masuk di fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas-fakultas ilmu sosial yang lain. Dikatakan menurut Aristoteles manusia adalah soon politikon. Makhluk sosial. Mana sekarang uji kritik naskah terhadap Aristoteles? Time gapnya seribu tahun lebih. Tidak sampai 10 biji jumlahnya. Injil ini dan tidak pernah ada pembahasan kritik teks. Textual criticism on Aristoteles. Tidak pernah ada itu. Yang ada justru Injil. Kita memiliki naskah perjanjian baru saja. Itu lebih dari 5 ribu manuskrip. Dan Bapak-Bapak kita semua bisa bayangkanlah sekarang. Sebelum Injil kita bentuknya kodeks. Kodeks itu berjilid ya. Itu kira-kira dari abad keempat. Atau akhir abad ketiga. Misalnya kodeks Sinetikus. Itu dari tahun 325. Kodeks Vatikanus. Dari tahun yang kira-kira hampir sama. 350. Kodeks Alexandrinus tahun 400. Tapi sebelum Injil dalam bentuk kodeks. Kita sudah memiliki namanya Papirus. Salah satu Papirus yang tertua dari kitab Injil. Itu berasal dari tahun 115 Masehi. Namanya Papirus John Ryland. Yang dikodenya Papirus P52. Karena disimpan di perpustakaannya John Ryland. Itu ditemukan di Mesir. Menurut catatan sejarah gereja purba. Yohanes. Itu murid Yesus. Yang dikenal dengan Yohanes anak Ypedius. Atau Yahya bin Zabdi. Itu meninggal di kota Ephesus. Sekarang Turki tahun 96. Naskah Injil tertua yang ditemukan tahun 115. Berarti hanya ada jarak kurang dari 20 tahun. Ini kan sama aja ketika zamannya Pak Harto yang lalu kan. Tahun 98 dia menyerahkan kekuasannya pada Pak Habibie. Orang bertanya apa buktinya Bapak Harto pernah menyerahkan kekuasaan pada Habibie. Itu warsipnya masih ada semua. 18 tahun itu kan bukan waktu yang lama. Itu waktu yang dekat. Ini nada naskahnya yang berusia 18 tahun. Jadi ini naskah-naskah Injil terkuno yang bisa kita miliki. Kemudian P52 lalu P66 itu kira-kira dari tahun 120-an atau 125 Masai. Berjarak kurang dari 30 tahun. Perjanjian baru yang lain ada yang lebih tua lagi. Menurut uji karbon dari Profesor Kim. Dia seorang ahli apa namanya papirus ya. Dia meneliti dari hasil uji karbon. Ini kira-kira baru tahun 2000-an beliau lakukan itu. Di bawah tahun 2000. Dia lakukan itu. Dia mengatakan bahwa ada naskah yang namanya P46. Itu isinya 10 surat-surat paulus. Itu berasal dari tahun 85 Masai. Nah kalau kita belajar selama ini misalnya dengan Novum Testamentum Greek ya. Edisi kritis kitab suci itu baru ditentukan abadnya. Karena itu memakai hasil uji karbon di awal abad 20 atau 21 awal ini. Ini terbaru hanya berjarak belasan tahun dari kehidupan paulus. Sekarang udah lah. Nggak usah ngomong Alkitab. Nggak usah ngomong Quran. Nggak usah ngomong Weda. Nggak usah ngomong apa. Ngomong sejarah saja. Kita lebih percaya dengan naskah negara kertagama dari zamannya Mpupra Pancah. Naskah lontarnya ditemukan. Kenapa kita harus merujuk sebuah keyakinan? Keyakinan yang tidak bisa diverifikasi. Tapi kalau bisa diverifikasi silahkan. Maka sekarang ini dunia akademis Islam dan Kristian sekarang mengembangkan metode dalam penalaan teks. Kemudian ada juga terkait dengan pertanyaan Mas Yogi. Begini. Di antara murid-murid Nabi Isa itu. Ada yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali. Itu kan ada yang seperti itu. Ya saya katakan lah. Itu sebuah Nabi Muhammad ketemunya kapan? Sama Nabi Isa. Lebih jauh kan waktunya. Kenapa? Standar yang sama tidak diberlakukan ketika Islam memahami kitab. Ini saya kira standar ganda. Itu tidak fair gitu loh. Jadi kalau mengkritisi agama orang. Tekstnya sendiri dikritisi. Jangan tekstnya sendiri kemudian di protek tidak boleh dibahas. Tapi kitabnya orang di edel-edel. Saya kira itu bukan sikap akademis yang bertanggung jawab. Saya kira jelas ya. Berarti kita harus percaya diri ya. Dengan banyaknya manuskrip itu sudah bisa membutihkan ya. Ya sayangnya orang Kristen itu kurang pedih. Kurang pedih artinya apa? Saya lebih apa ya. Respek sama teman-teman Muslim ya. Mereka membaca Quran itu dengan penuh apa ya. Penuh respek gitu kan. Meskipun kadang-kadang sebagian besar tidak tahu artinya. Jadi kalau orang Kristen itu tidak peduli asli atau tidak asli. Yang penting pokoknya mengerti. Nah pola berpikir sepertinya yang diubah. Saya harus tegaskan itu supaya kita bisa membangun saling pengertian. Saya kira itu ada link lain. Ya satu lagi Pak. Mengenai Sukuf Ibrahim Pak. Itu kan yang Sukuf ya. Sukuf Ibrahim yang berisi perumpamaan-perumpamaan aman. Apakah ini sama dengan yang kita kenal sebagai The Testament of Abraham? Oh iya. Gimana Pak penjelasannya? Saya pernah beberapa tahun lalu ya membaca tulisannya. Nah kalau tidak salah itu Profesor Dawam Raharjo. Dia menulis satu artikel di jurnal. Yang kemudian mencari eksistensi kitab-kitab yang disebutkan. Dalam keyakinan Islam. Ada Sukuf Ibrahim. Sukuf itu kata jama' dari sahifah. Jadi sebelum diturunkan torat ini menurut perspektif Islam ya. Nabi-nabi sebelum Musa itu diberi suhuf. Sukuf itu lembaran-lembaran yang mungkin kalau istilah sekarang. Belum terkodifikasi atau belum tematik. Saya enggak tahu. Tapi itu kan pandangan teologis Islam. Kemudian setelah dunia dialog Islam-Kristen Yahudi ini berkembang. Atau trialog. Trialog Yahudi-Kristen Islam itu berkembang dengan sangat pesat. Mereka mencari. Paling tidak jangan-jangan Sukuf Ibrahim yang disebutkan di dalam teks-teks Islam itu sama dengan The Testament of Abraham. Kira-kira seperti itu. Menurut saya ini sekali lagi ya. Minta maaf saya harus katakan kadang-kadang memang kita harus menegaskan posisi yang berbeda. Karena bagi saya, saya pribadi. Boleh kan berbeda? Boleh kan saya Kristen kok. Kalau saya enggak berbeda ya saya Islam lah. Menurut saya rujukan tentang Sukuf Ibrahim isinya perumpamaan itu kan muncul pada zaman Islam. Kalau tidak salah itu malah dalam hadis itu kan. Hadis itu ditulis tahun berapa? Katakanlah misalnya hadis itu yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad misalnya. Itu kan abad ketujuh. Sementara Ibrahim itu hidup tahun 2000 sebelum masa itu. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa memang Ibrahim itu seperti itu kan. Bahasanya juga enggak nyambung. Zaman Ibrahim belum ada bahasa Arab ya kan. Tetapi bahwa ada keserumpunan antara bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Arab itu ya. Betul. Tapi itu kan bentuk modern. Seperti misalnya gini. Bisa enggak kita membayangkan Prasasti Kedukan Bukit di jaman Kerajaan Sriwijaya abad ketujuh. Dengan bahasa Melayu jamannya Siti Nurbaya dan bahasa Malaysia di jamannya Siti Nurhalisa. Tentu akan berbeda. Kita ini semua sering sakit ingatan. Kita enggak pernah membayangkan bahasa Melayu abad ketujuh itu seperti apa. Misalnya Prasasti Kedukan Bukit. Di situ ada kata-kata misalnya Dapun Tayang naik di sampau ngalap si Dayatra. Coba artinya ini bahasa Melayu loh ini. Mana yang kita pahami? Dapun Tayang itu nama Jawa kuno atau nama Nusantara kuno, nama orang itu. Belum ada namanya Michael, nama Andreas, belum ada. Atau Muhammad Husni, atau Yogi. Kan belum ada kan. Terus naik di sampau, kata di bahasa Indonesia sekarang di. Tapi maknanya lebih ke. Menuju ke. Tapi waktu itu di. Sampau itu sampan, seperti baharu-baru. Iya kan? Bahawa-bahwa. Sahaya-saya. Itu kan perubahan-perubahan bunyi. Kemudian naik itu naik. Naik itu naik. Di sampau. Kita hanya mengenai naik di perahu, naik di sampan. Ngalap itu enggak muncul di bahasa Melayu sekarang. Tapi justru muncul bahasa Jawa. Ngalap berkaya Kiai Hasim As'ari misalnya. Ngalap itu mengejar. Si Dayatra itu bahasa Sansekerta. Kenapa kita bisa memahami itu? Karena waktu itu bahasa Melayu belum mendapat masukan dari bahasa Arab. Belum mendapat masukan dari bahasa Portugis misalnya. Belum mendapat masukan dari bahasa Inggris. Iya kan? Maka sekarang orang Malaysia menyebut modern. Karena sudah ada bahasa Inggris. Kosa kata itu zaman Sriwijaya belum muncul gitu. Jadi ini problematik di dalam studi keagamaan ya. Kadang-kadang kita berbicara tentang sebuah konsep teologis. Yang tidak selalu sejajar dengan fakta historis. Jadi terus terang secara pribadi. Saya tidak percaya. Bahwa pada zaman Fir'on ada orang namanya Siti Masito. Saya tidak percaya. Ceritanya mungkin saja terjadi. Mujijat itu bisa terjadi kapan. Tapi namanya pasti bukan Siti Masito. Belum ada bahasa Arab waktu itu. Belum ada bahasa Arab waktu itu. Tidak mungkin di zaman Nabi Yusuf di Mesir kira-kira hidup pada masa dinasti dinasti 1600 sebelum Masih. Kira-kira seperti yang kira-kira ada nama orang Siti Juliha. Saya kira tidak yakin. Karena nama-nama Mesir kuno waktu itu misalnya ya. Ramses, Potifera, Aknaton atau Aknaten. Karena Aknaten itu nama Dewa. Tutankamun, Amun itu nama Dewa. Ramses, Ramisira itu Dewa Matahari. Seperti nama-nama Hindu yang dinaturalisasi dari bahasa Indonesia. Namanya Krishna. Setelah jadi Krishna, Krishna Setiawan. Di Baptis Yohanes, Krishna Setiawan. Orang tidak paham bahwa ini memerlukan perjalanan waktu yang sangat panjang. Terus kemudian yang disebut The Testament of Abraham itu sebuah buku pseudograf. Itu buku apokrif lah. Yang muncul di abad kedua setelah Masih. Ya abad pertama lah setelah Masih. Isinya kira-kira apa? Di sana digambarkan misalnya visi Abraham jalan-jalan ke surga. Itu tidak ada dalam Alkitab. Di sana dia ketika di surga dia melihat Anan Kavod. Awan kemuliaan. Itu bahasa Aram. Amuda Denura. Cahaya kemuliaan. Nah kemudian Abraham itu menerima orang-orang dalam pangkuannya. Makanya mungkin saja kisah-kisah ini memang didasarkan atas pemahaman Yahudi secara menyeluruh. Makanya di dalam Injil Lukas dikenal namanya pangkuan Abraham. Tapi tidak ada seberarti bahwa naskah ini yang dikutip oleh Injil Lukas. Karena baik Lukas maupun penulis testament Abraham itu memiliki Hebraik root atau cultural background yang sama. Jadi misalnya seperti itu. Dengan demikian maka terlalu jauh untuk menyamakan antara testament Abraham dengan Sukhuf Ibrahim. Meskipun Pak Dawam pernah menulis itu kalau tidak salah. Dan itu menarik-menarik saja. Tetapi artinya mesti ada banyak pembuktian yang dilakukan dulu. Apalagi istilah Sukhuf itu apa dikenal di dalam konteks Yahudi-Kristian. Mungkin it's fair. Kalau it's fair itu kitab. Sifur Takwin. Misalnya kitab kejadian. Tapi setamerta terlalu mudah untuk menyimpulkan seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih.